Anastasia Pretia Amanda alias APA 19 tahun melaporkan Mario Dandi Satrio 20 tahun, Shane Lucas 19 tahun dan AG 15 tahun ke Polda Metro Jaya, tepatnya pada Kamis 16 Maret 2023. Perempuan yang disebut-sebut sebagai pembisik Mario Dandi hingga berujung penganiayaan terhadap D17 tahun itu melaporkan dugaan kasus pencemaran nama baik dan juga fitnah. Kuasa hukum Amanda yakni Enita Edia Laksmita mengatakan kedatangan hari ini memberitahukan bahwa pihaknya sudah membuat laporan pada 14 Maret 2023. Laporan itu pun terregistrasi dengan nomor LP garis miring B garis miring 1376 garis miring 3 garis miring SPKT garis miring Polda Metro Jaya tertanggal 14 Maret 2023 dan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Enita menyebutkan bahwa pihak terlapor adalah tersangka dan pelaku penganiayaan D yakni Mario Dandi, Shane Lucas dan juga AG. Ketiganya dilaporkan dengan Pasal 310 dan atas Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Amanda. Sehingga saat ini pihaknya menunggu panggilan terhadap Amanda untuk di BAP atau Berita Acara Pemeriksaan memberikan keterangan. Adapun kuasa hukum APA lainnya, Sumantap Simorangkir sebelumnya membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepada kliennya. Dari semua tuduhan, Sumantap menggarisbawahi perihal peran APA yang disebut pernah menjadi pemisi Mario hingga menganiaya D. Sumantap menegaskan bahwa kliennya tidak pernah membicarakan hal apapun yang akhirnya membuat Mario naik darah dan menganiaya D. Untuk diketahui, Mario anak pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Rafael Aluntri Sambodo menganiaya korban D pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mario mengaku mendengar kabar dari saksi berinisial APA yang menyebut agil 15 tahun kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya Shen Lucas, 19 tahun. Kemudian Shen memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban sampai koma. Shen diketahui juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario tersebut. Kini Shen dan Mario sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan Mapolda Metro Jaya. Sementara AG yang dilabeli sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum karena masih berstatus di bawah umur ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Ketiganya diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan.